Misalkan ya, misalkan di 80, ini gue taruh di 12 decibel, ini 3 atau 4, cek-cek 123, cek 123, cek 123 ya. BTW untuk beberapa orang, untuk beberapa orang itu lebih suka yang namanya EQing itu dari high ya, dari frekuensi tinggi. Kalau misalkan gue EQ dari frekuensi tinggi ya, misalkan ya, 8000, oke 8000 gue coba taruh di 6, cek 123, cek 123, oke sebentar ya. Ini filter OBS matiin dulu, supaya nggak bias ya. Nah, kalau ada noise ya kedengeran noisenya semua gitu ya. Misalkan ini, 9, oke kita dengerin. Cek-cek 123, 123, 123, 123, 123, wah crispy banget ya. Nah, di 4000 ini gue kurang suka, taruh tinggi ya. Dia juga naikin dia punya noise. His-nya naik, his gitu ya, gitu naik. Oke, cek 123, cek 123, cek 12, nah ini clarity ya, clear ya. Oke, mungkin gue taruh di 8 ya, misalkan ya. Cek 123, cek 123, oke. 2000, kita dengerin. Cek 123, cek 123, nah ini suara box ya, suara kerdus. Oke, suara kerdusnya ini mungkin gue agak turunin malahan sedikit di sini. Cek 123, cek 123, oke. 1000, cek 123, cek 123, nah ini suara ini, suara lorong. Suara lorong, oke. Tunnel, tunnel. Nah, tunnelnya juga mungkin gue kurangin sedikit. Ya, ini sebagai contoh nanti kita gak usah terlalu banyak ya. Supaya nanti kita bisa menyotohkan penggunaan beberapa tombol di kanan ini. Oke. Cek 123, cek 123, cek 123, cek 123. Nah, ini suara kaleng. Mungkin di sini gue tambahin sedikit ya, supaya ada ini ya, karakternya sedikit aja. Oke. Abis itu nih, cek 123, cek 123, cek 123, cek 123, oke. Cek, 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 oke. Cek, cek, cek 123, cek 123, cek 123, oke. Cek 123, 123, nah ini suara kerongkongan ya. Satu, dua, tiga, satu, dua, oh yeah, oh yeah. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga, cek 123, cek 123, nah oke, segini dulu cukup. Cek 123, cek 123, oh ini suara perut nih, suara perut, oke. Nah, ini kalau gede banget suaranya ya, ini kayak speaker dangdut, tau gak sih? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, satu, dua, satu, dua, kita sambut. Gak usah ya, ketinggian ya, katrok suaranya kalau ketinggian ya. Cek 123, cek 123, cukup ngasih volume aja ya gitu ya, ngasih tebel suaranya gitu. Oke. Cek 123, cek 123, cek. Kemudian 40, cek 123, cek 123, cek 123, cek 123, cek 123, cek, 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 cek. Oke, nah misalkan ya, suaranya kita seperti ini ya, misalkan, oke, misalkan, oke, ini terlalu, clarity terlalu tinggi, sorry. Oke. Cek 123, oke, biar gak terlalu tajam ya suaranya ya. Jadi kalau sebelum, cek 123, cek 123, sesudah. Cek 123, cek 123, ini udah lumayan, ya, sudah lumayan. Oke. Nyalain lagi. Nah, kemudian, gue akan jelasin sedikit di sini ya. Ini ada fitur namanya expand, jadi expand semua gain. Oke. Kecuali yang di 0, karena yang namanya 0, ya gak bisa di expand lagi. Gak ada expandernya ya. Kalau 0 kan, kalau 1, ya kita bisa lebarin ya. Karena dia di luar netral, oke. Kalau minus 1, ya nanti ke bawah. Kalau plus 1, nanti ke atas. Ya gitu ya. Expand. Jadi, dari karakter yang sudah kita bikin tadi, ya, dia meng-expand. Oke. Dia mengekspansi. Jadi, karakter dari EQ kita lebih kerasa. Setelah kita expand, 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 ya. Kalau misalkan expandernya terlalu gede kayak gini, ya, kita bisa lakukan kompres, 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 kompres. Sampai ketemu karakter suara yang kita inginkan. Gampang ya? Gampang ya? Nah, ini juga untuk menggeser all gain, ya. Kita bisa melakukan offset di sini. Offset. Misalkan kita offset bawah, kayak gini. Jadi minus, minus tengah, ya. Atau minus tengah. Jadi turun lagi, turun lagi, kayak gitu ya. Atau plus tengah, turun, naik lagi, naik lagi. Ya gitu. Dan ini bisa untuk geser kanan kiri, ya. Offset kanan kiri. Kalau misalkan kita geser kiri, cek 123, cek 123, cek 123. Cek 123, cek 123, cek 123, cek 123. Kayak gitu ya. Otomatis yang kanan, yang tidak ada frekuensinya yang kita geser, maka akan diganti dengan value 0. Oke. Kita balikin lagi, 1, 2, cek 123, cek 123. Oke. Canggih ya. Dan ini gratis. Gratis open source pula. Biar agak rapi ya jelasinnya ya. Ini gue jelasinnya dari atas, biar lebih mudah dimengerti maksudnya. Oke. Di sini kita bisa tambahin komen. Oke. Jadi komen window di sini. Kalian bisa kasih komen. Tapi jarang gue pakai. Di sini juga ada tab efek. Oke. Nah di sini ada efek-efek yang bisa kalian tambahin. Ini rak efek kalian. Yang bisa kalian nyalain. Ini banyak sekali efek yang bisa kalian mainin. Misalkan stereo balance. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kayak gitu. Oke. Klik kanan buat balikin. Oke. Misalkan oh bass gain. Ini bassnya masih kurang nih. Naikin gitu ya. Cek 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Wow. Tebal sekali. Ini mah. Mulalah. Oke. Kemudian ini ada treble gain. Ada bass gain. Jadi kalau misalkan kalian mungkin tidak terlalu familiar dengan yang namanya equalizer. Mungkin bisa menggunakan efek spenal ini aja. Tetapi perlu diperhatiin. Pastinya tidak akan benar-benar spesifik menyesuaikan mic kalian. Karena ya dia cuma mainnya di dua itu aja gitu loh ya. Bass sama treble. Kayak gitu. Dan disini defaultnya frekuensinya ya segitu gitu loh. Kalau kalian gak ngerti EQ ya. Kalian juga bingung kan frekuensi berapa yang harus di boost. Atau dikurangin. Ya kan. Persia kuping sih sebenarnya. Oke. Oke ini ada dampen, ada upmix, downmix, dan lain sebagainya ya. Oh. Ini ada echo nih. Cik. 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 Ya. Dan lain sebagainya. Ini bisa kalian otak atik ya. Ini misalkan kalian pengen apply efeknya before atau after. Atau misalkan equalization-nya. Itu after atau before. Ini bisa kalian atur juga disini. Kemudian ada surround effect. Disini ada channel routing. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari. Mungkin tidak perlu sampai segitunya sih ya. Mungkin ya perlu kalian perhatikan banget itu hanya di bagian equalizer aja. Kemudian di bagian ini. Ini ada show atau height graph window. Nah ini EQ kalian dalam bentuk grafik gitu loh. Jadi kelihatan ya. Ini dicentang semua biar jelas ya. Dan tentu saja ini bisa kalian otak atik disini juga. Kalau misalkan ingin merubah secara graphic equalizer. Oke. Mungkin disini 1 kHz gitu. Misalkan turunin ya. Nanti dia otomatis akan geser disini. Kayak gitu ya. Gampang ya. Easy-peasy ya. Nah kemudian di bagian kiri ini. Ini ada preset ya. Kalau misalkan kita pakai default. Ya maka kita okein. Nanti dia akan kembali ke settingan default. Tada. Kalau misalkan kita pakai settingan headphone and hearing test. Maka dia akan mengeluarkan frekuensi yang lebih banyak. Ya dan lebih spesifik seperti ini. Nah nanti misalkan kalian pengen ngatur frekuensinya itu lebih spesifik. Dengan segini banyak ya slider. Ya silahkan gunakan efek ini. Kemudian nanti kalian tinggal save aja. Ya tinggal di save. Terus kemudian presetnya kalian tinggal bikin sendiri aja. Gampang ya. Nah disini gue udah bikin preset. Disini voice cafe. Oke voice kotak visual. Cek. 1 2 3 cek. 1 2 3 cek. Nah ini suaranya ya. Suaranya kotak visual kayak gini nih. Kalau misalkan di Peter Equalizer. Oke. Karena sudah ada preset. Jadi gak akan khawatir. Ya gak akan khawatir. Kalau misalkan kegeser-geser. Kita udah cocok. Ya tinggal balikin lagi. Ke preset yang sudah kita bikin. Gampang ya. Kemudian tentu saja kalian bisa masuk settings disini. Nah disini ada banyak kali setting yang bisa kalian otak atik. Tentu saja. Disini gue centang. Untuk cek for newer piece version. Karena gue pengen mendapatkan versi terbaru dari piece. Oke. Kemudian disini ada gue nyalain ini. Active try icon. Jadi kalau misalkan. Karena ini kan nyalainya bersama Windows. Ini kan nyalainya bersama Windows. Jadi gue juga pengen. Dia ada try icon gitu loh. Jadi gue bisa mastiin bahwa. Aplikasi ini selalu nyala gitu. Jadi kalau misalkan gue close. Seperti ini. Ini gue close ya. Ini gue bisa mastiin. Aplikasi ini nyala. Oke. Di tray. Di jalan. Gitu. Jadi. Gue bisa mastiin. Suara yang masuk ke game. Suara yang masuk ke zoom. Atau suara yang gue broadcast. Itu sudah terproses oleh pitch audio. Kayak gitu. Gampang ya. Oke. Sekian dulu episode kali ini. Tentu saja. Kalau kalian ada pertanyaan. Langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat. Dan. Terus berkarya. Sub indo by broth3rmax